Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu bapak bisa perhatikan sejenak saya berikan satu ilmu dalam bahasa Arab Biasanya kalau ada satu kalimat Menyendiri tidak terangkai dengan kalimat lain tapi diberikan aliflam di depannya Al-Fatihah misalnya Biasanya yang seperti ini berasal dari dua kalimat yang terangkai tapi salah satunya dihilangkan Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf mudhaf ilih Mudhaf mudhaf ilih Jadi dua kalimat disatukan salah satunya dihilangkan Misal Kita ingin tulis masjidil haram misalnya Masjidil Haram Kalau anda pergi ke Mekah Kemudian akan berangkat ke Masjidil Haram Orang-orang sana tidak ada yang menyebut Masjidil Haram Al-haram, haram, 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 haram Coba silahkan cari taksi Pasti tawarannya Al-haram, haram Masjidil yang disebutkan ya Ini bahasa Arab yang disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan Ini mudhaf ilih, kalimat yang menjadi sandaran Kalau dihapuskan Kalimat yang tidak menggunakan alif lam Ini berarti Berita yang ingin disampaikan Ingin menekankan pada kalimat yang diberikan alif lam ini Intinya ada disini Yang dimaksudkan ini Seakan-akan ketika disebutkan al-haram, al-haram Orang sudah paham Bukan masjid biasa yang dituju Tapi masjid ini nih yang punya sifat al-haram Kenapa disebut dengan al-haram? Karena cuma masjid ini Dan masjid nabawi Disebut dengan al-haramain ya Yang punya sifat diharamkan kita Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah di dalamnya Jadi hati-hati ya Ini info saja sebentar Dua kota suci Makkah al-Mukarramah Dengan al-Madinah al-Mudawwarah Itu disebut dengan istilah Al-haramain as-Sharifah Al-haramain Dua tempat yang mengandung unsur al-haram Maksudnya jika ada seseorang Melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah di situ Maka akan dibersihkan seketika Tidak dibenarkan Melakukan perbuatan yang dilarang Tidak disukai Allah Anda lakukan misalnya di situ Wal-Iyadu Ginnah Seketika akan dibersihkan As-Sharifahin Sharif Dari kata Sharif 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 itu artinya kemuliaan yang langsung dibalas Misalnya Kita memberikan air Akhir fadhal misalnya Kasih air Itu ketika dibalikan air Dibalas lagi misalnya Misalnya dengan makanan Diberikan makanan Dikembalikan dengan kue Misalnya Tukran seperti itu Itu Sharif namanya Kemuliaan yang langsung mendapatkan balasan Sharifun itu sifatnya Sharifun Bila sudah melekat pada sesuatu Jadi kalau ada yang namanya Sharif Atau Sharifah Itu orang yang memiliki sifat kemuliaan Yang ingin cepat membalas Jadi kalau Antum senyum Biar senyum Antum misalnya ucapkan salam Dia jawab lebih lengkap Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Itu Sharif Jadi kalau ada yang namanya Sharif Antum panggil Assalamualaikum Cue Itu bukan Sharif namanya Termasuk Sharifah Kalau perempuannya Baik Terima kasih